Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya tutorial printer hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara sepis sebuah printer Epson tipenya adalah L120 kondisinya error ya errornya seperti apa mari kita cek sama-sama namun sebelum saya lanjutkan mohon maaf ya karena disini pinggir jalan besar jadi suara-suara mobil itu sangat keras sekali jadi harap dimaklumi oke langsung saja kita tes hidupkan ya hidupkan dulu apakah benar kata usernya error nah benar ya error menyala tombol resume sama tombol powernya menyala bersamaan ya nah keluhan apa namanya tuh kode errornya kita cek langsung lewat laptop ya ini sudah saya colok ya colok sudah saya hubungkan ke laptop ya ini saya menggunakan Windows 10 disini kita ketik control panel ya nah ini control panel kita klik kemudian the piece ya the piece printer ya nah ini sudah muncul nah sekarang kita klik kanan kita perintah nge-print ya nah nanti ketahuan nanti errornya seperti apa oke print test pack nah sudah nah sudah ketahuan ya paper gym ya penyakitnya adalah paper gym nah ini sudah ketahuan laptopnya printernya errornya adalah paper gym selanjutnya kita servisnya ini hardware ya opa bergym ini biasanya hardwarenya hardware atau perangkat kerasnya ya ada yang bermasalah kita cek nah kita matikan dulu ya kita matikan kita periksa satu per satu ya mulai dari disini ya kita lihat disini ada tidak yang mencurigakan ya kadang-kadang bisa kertas nyangkut itu bisa paper gym juga ya disini tidak ada mencurigakan kita cek di lubang ini ya lubang masuknya kertas ya kita cek kita cek disini nah ini pertama penyakitnya alhamdulillah ini ya ini ada kertas ini kertasnya nyangkut ini ya kita ambil gunakan pinsetnya oke ini sudah saya siapkan pinset kita ambil barangnya inilah penyebab yang membuat error paper gym ini ya kertas kemungkinan ini kertas nyangkut ya jadi langsung printer memberikan tulisan paper gym hardwarenya bermasalah nah sekarang kita tes lagi ya apakah masih error atau tidak ya yes aman ya alhamdulillah wasyukurillah aman aman tidak error lagi nah sekarang kita tes perintah copy an nge print ya kita pasang kertas dulu kita tes perintah nge print ya tes print kita klik keluarkan dulu mari kita print tes pack oke printer sudah udah ada perintah ya perintah print ini tidak ada error kita tutup saja ya kita tutup kita tunggu dia sampai mengeluarkan kertas ya ini cukup memakan waktu sekitar satu menitan ya dia ke lining dulu baru dia nge print nah ini dulu kertasnya supaya lurus bisa juga ya oke sudah nge print ya kita lihat hasilnya wesh mantap sudah hasilnya wuhh sudah perintah dua kali ya oh iya karena tadi perintah dua kali langsung dia dua kali nge print ya oke hasilnya bagus oke demikian ya semoga bermanfaat bagi yang belum subscribe silahkan subscribe ya nanti kalau ada update terbaru dari kami dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya ya nanti apabila ada update terbaru dari kami maka anda akan mendapat notifikasi dari kami wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati